Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Nurul Muafika hai Oke di video kali ini saya akan membuat tutorial hijab dan tutorial kali ini aku menggunakan hijab pasmina dan pasmina yang aku gunakan pasmina silk nah teman-teman bisa lihat aku menggunakan hijab pasmina silk ini jadi aku pakai hijab pasmina silk dari nah jadi itu bahan hijabnya itu benar-benar bagus ya teman-teman seperti teman-teman lihat itu banyak tuh lebih tebal dan enggak nerawang sama sekali dan disini teman-teman bisa gunakan warna kedua warna sekaligus jadi ini untuk bagian yang tidak glossy atau mengkilatnya di bagian sini dan teman-teman juga bisa gunakan untuk bagian yang ini nah tapi kalau untuk pasmina silk dia itu itu lebih ke ciri khasnya itu dia itu yang seperti ini nah lain bahan hijabnya itu bagus itu benar-benar mudah untuk dibentuk dan kalau misalnya teman-teman mau bentuk ke apapun hijabnya itu tetap bagus dan ukuran hijab itu disini aku membuat tiga tutorial sekaligus untuk pasmina hijab untuk hijab pasmina bagiannya silk ini jadi buat teman-teman yang pasaran dengan tutorialnya kita langsung saja Oke untuk tutorial yang pertama jadi kita ambil di bagian ujung hijabnya kalau misalnya teman-teman udah bentuk seperti ini jadi kalian benar-benar ambil di bagian ujung hijab aja karena itu untuk bagian yang ujung ini sisi kiri itu tidak akan terpakai jadi dia akan memodel untuk hijab kita bagian bagian ujung kanan yang ini jadi dia kita usahakan bagian kajak bagian yang di kanan ini itu panjang ya teman-teman karena itu yang akan membentuk model nantinya karena itu akan membentuk model nantinya nah kalau kayak gini kalian tinggal lipat-lipat aja di bagian samping agar dia terlihat lebih rapi lagi nah seperti ini jadi aku sengaja untuk bagian ini dia itu kayak ngejiblok masuk di bagian day kita setelah ah setelah terapi seperti ini kalian tinggal jarum pentulin aja nah kira-kira sekolah sudah seperti ini kalian tinggal perbaiki aja kalau misalnya masih ada yang kurang nah segini aja udah cukup kemudian untuk bagian yang panjang ini kalian tinggal arahkan ke bagian samping nah seperti ini jadi kalian berikan jeda di bagian sini karena nantinya kita akan masukin ujung hijab yang ini ke bagian yang itu Hai nah kalian tinggal ikutin aja cara aku seperti ini kalau udah seperti ini untuk bagian ujung hijabnya untuk bagian ujung hijab ini kalian tinggal masukin aja seperti ini Hai nah ini kalian biarin aja dulu seperti seperti ini kemudian kalian tinggal taruh ke bagian belakang sambil kalian tinggal tarik-tarik aja bagian yang atas ini Hai nantinya bakalan terkunci sendiri di bagian sini nah untuk bagian yang ini ini kan terlalu ke depan jadi kita bisa tarik-tarik ke belakang seperti ini Hai nah tadi kan kita udah tarik-tarik untuk bagian belakang ini kini aku enggak cocok kalau misalnya ini terlalu ngejiblok ke bagian dahi nah kayak gini aja nah kalau udah temen-temen ini misalnya kalau nasab di sini aja itu udah untuk tutorial yang pertama Hai tapi di sini temen-temen kalau misalnya enggak mau ini bagian ini itu tergeser teman-teman bisa aja kasih jarum pentul di bagian sini agar dia itu stay Hai nah jadi kalau kita tarik bagian ini itu bakalan bagian sini itu ketarik juga jadi tetap akan kenceng sendiri ya temen-temen nah ini deh untuk hasil tutorial yang pertama gimana nih guys untuk hasil tutorial pertama ini nah ini dia untuk tempat depannya kemudian untuk tampak kanannya seperti ini dan untuk tampak kiri seperti ini Nah kalau untuk tampak belakangnya seperti ini oke lanjut untuk tutorial yang kedua jadi hampir sama untuk tutorial yang pertama jadi kita ambil di bagian ujung juga untuk hijabnya jadi modal pertamanya seperti ini dan untuk bagian sisi kanannya itu jauh lebih panjang ya daripada sebelah kiri Hai nah kalau udah untuk bagian sisi yang panjang ini kalian tinggal naikkan aja seperti ini hai 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 nah kalau udah Hai ini kalian tinggal tarik ke depan hai 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 kalian tinggal jarum pentulin aja untuk bagian sisi kanannya Hai jadi dia berit itu di bagian atas ini nggak polos kalian tinggal tarik-tarik aja ke bagian depan agar dia membentuk nah seperti ini kurang lebih seperti ini kalau udah kalian tinggal jarum petulin aja di bagian sini nah udah deh jadi tadi itu kita sengaja bagian sini itu pendek agar di bagian sini itu jauh panjang ke bawah seperti ini Hai nah ini dia untuk hasil tutorial yang kedua Hai nah jadi untuk tampak depannya seperti ini Hai jadi untuk bagian di depan sini dia itu ada kayak golomba-golomba gitu ya jadi lebih mempercantik dan lebih kayak terlihat lebih elegan kemudian di bagian sini juga ini ada model di bagian depan seperti ini Hai nah ini dia untuk tampak kirinya Hai dan untuk tampak kanannya seperti ini Hai sedangkan untuk bagian belakangnya seperti ini Hai Nah gimana guys untuk hasil look yang kedua ini Oke lanjut untuk tutorial yang ketiga Jadi untuk tutorial yang ketiga ini masih sama Jadi kita udah bentukannya seperti ini Bagian sisi kiri pendek dan bagian sisi kanannya itu panjang Nah setelah itu kalian tinggal ambil aja untuk bagian yang sisi kanan ini Hampir sama dengan yang pertama Jadi kita akan selipin juga nantinya di ujung Nah seperti ini Nah kalau udah seperti ini Satukan aja ini kan ada kayak rongga gitu ya Jadi kita tinggal satuin aja untuk bagian yang ini Lalu jangan lupa untuk jarum penturin lagi Kalian bisa ambil jarum pentur bagian yang di dalam ini Terus kalian tinggal jarum penturin aja lagi di bagian luar Nah seperti ini deh Nah kemudian untuk yang ini Kalian tinggal selipin aja di bagian yang ini Nah jadi ini yang aku fokus tadi Kalian tinggal selipin aja masuk ke bagian yang ini Lalu kalian tinggal tarik aja ke bagian dalam yang satu ini Nah udah deh Jadi teman-teman kalau misalnya mau lebih rapi lagi kalian tinggal rapi-rapikan aja di bagian depan Ini kalian bisa tarik-tarik jadi seperti ini Kalian bisa tarik-tarik aja Agar dia tidak menggelembung di bagian atas Nah ini deh deh untuk hasil look yang ketiga Jadi untuk tampak depannya seperti ini Kemudian ini untuk tampak samping kiri Dan untuk tampak kanannya seperti ini Sedangkan untuk tampak belakangnya seperti ini Nah gimana nih guys untuk hasil look yang ketiga ini Oke terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya Dan buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu Dan kira-kira nantinya aku buat tutorial hijab lagi nih guys Ada saran